Halo semuanya, selamat datang di Hobby Club bareng gue Arda. Kita balik lagi di tips kami yang ngebut. Dan kali ini kita akan ngomongin cara untuk maintenance ataupun perawatan dari bearing yang ada di mobil mini 4WD kita. Bisa ada di dalam roller, di as roda, dan juga di dalam gear. Tapi kali ini kita akan lebih fokus ngomongin bearing yang ada di dalam roller karena hasilnya nanti lebih mudah untuk dilihat sama teman-teman. Seiring berjalannya waktu, roller yang kita gunakan, roller bearing seperti ini, bisa mengumpulkan debu dan juga kotoran. Akibatnya rollernya jadi seret dan performa mobil jadi nggak lancar. Contohnya seperti ini. Kalau diputer-puter harusnya dia lancar nih teman-teman semua. Oke, jadi cara untuk mengembalikan performanya, kita harus siapkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama adalah cairan Zippo di dalam sebuah wadah yang wadahnya harus bisa ditutup. Lalu berikutnya kita juga butuh pelumas. Di sini gue udah siapin raptor oil dan juga cera grease. Untuk pelumasnya sebetulnya ini sifatnya optional atau pilihan. Jadi teman-teman bisa pilih mau menggunakan raptor oil aja atau cera grease aja. Nggak perlu disiapin dua-duanya. Oke, kalau semuanya udah ready, sekarang kita akan lakukan proses pembersihan rollernya. Nah, setelah partnya udah lepas semua, langsung aja kita rendam di dalam cairan Zippo. Kalau udah, kita aduk-aduk dulu. Kita kocok-kocok dulu seperti ini. Dan kalau udah, didiamkan aja. Kalau saran gue sih, sebetulnya untuk membersihkan roller, baiknya didiamkan selama 1x24 jam ataupun 1 hari. Tapi karena prosesnya agak makan waktu dan gue nggak sabar, kalian juga pasti nggak sabar. Jadi kita percepat aja. Sekarang rendemannya udah selesai. Kalau teman-teman bisa lihat, kotorannya agak-agak keangkat di dalam cairan Zippo-nya. Nah, sekarang kita akan keluarin dulu. Nah, setelah dikeringkan, kita pasangin dulu olinya. Sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Jadi sekarang semua rollernya udah bersih. Bearingnya juga udah dikasih minyak, jadi lebih licin. Kita tinggal pasang lagi. Cuman ada satu hal yang harus kalian perhatikan untuk spacer bearingnya. Jadi kalau kondisinya udah jelek kayak gini, seperti udah coak ataupun bentuknya udah nggak sempurna, lebih baik ganti aja. Nah, itu aja. Sekarang kita akan langsung rakit lagi rollernya. Sampai jumpa. Setelah semuanya terpasang, masih ada satu langkah pendek lagi yang harus kalian lakukan, yaitu rollernya harus kalian putar supaya oli yang tadi lebih merata. Lakukan pemutaran ini selama beberapa menit. dan lakukan juga untuk arah yang berlawanan. Oke, jadi proses dari maintenance-nya udah sepenuhnya selesai. Nah, sekarang gue pengen tunjukin ke kalian seperti apa hasilnya. Jadi, roller yang sebelah kiri adalah roller yang belum di-maintain. Dan roller sebelah kanan yang sudah dilakukan maintenance. Untuk bagian atasnya, yang kanan yang belum di-maintain, dan yang kiri yang sudah. Nah, jadi kalau buat gue terlihat jelas ya hasilnya dari yang sudah di-maintain dan juga yang belum. Untuk yang belum di-maintain itu seret banget dan untuk yang udah jauh lebih loncar. Cuman, masih bisa dibikin lebih maksimal dengan cara rendamnya lebih lama. Oke, buat gue itu aja untuk episode kali ini. Thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, gue mau ngingetin untuk subscribe dan juga follow gue di Instagram supaya kalian update terus di Dunia Mini 4WD. Oke, kalau gitu gue pamit dan sampai jumpa di episode berikutnya.